Saya Islam Nurul Yakin, pemenang Beasiswa Semesta tahun 2022. Awalnya, saya berpikir untuk mengubur mimpi saya melanjutkan pendidikan kejajah yang lebih tinggi, supaya bisa bekerja membantu ekonomi keluarga saya. Saya terlahir sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah saya dulu mengerti sebagai supir angkutan umum, lalu sekarang alih profesi berjualan kurupu kulit di Bambu. Dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Menjuali itu di Islam, di sekolah itu. Sekolah di sekolah itu seperti Nusanes, seperti Bapak-anak itu, isi yang namanya kayak kota sekirya gitu, repot lah isi yang namanya gitu. Jantung ingin berguna bagi Indonesia dan bangsa gitu, kegiatan agama dan negara. Kegiatan saya sehari-hari adalah belajar IT, mulai dari malam hari sampai pagi hari. Karena saya memiliki kemampuan di budak IT, khususnya di jaringan. Saya memanfaatin hari libur saya buat membantu bikin jaringan satu kampung, supaya kampung saya bisa terhubung sama internet. Sampai sekarang sudah sekitar 50 tahun atau 50 tahun. Menjuali itu di Islam, rajin. Kalaunya sekolah itu dituraskan, lukur gitu lah. Kalaunya kuliah, itu seorang yang tahu pangetan. Kalau arti SMK seorang yang tahu. Saya belajar IT, sudah dari kelas 2 SD. Awalnya gara-gara kakata-kata saya yang bersekolah di SMK dengan jurusan teknik komputer jaringan atau disingkat TKJ. Terus, waktu kelas 6 SD, saya jadi operator warnet milik saudara saya. Dan saya merasa makin suka sama dunia IT. Akhirnya, waktu SMK, saya ambil jurusan teknik jaringan komputer untuk belajar lebih dalam lagi tentang jaringan. Saya tahu Islam itu berbakat ya. Jadi, dia itu kayak punya kemampuan di atas rata-rata anak-anak yang lainnya. Dan sebagai seorang kakak tentunya bangga ya sama Islam dan pengen selalu dia sukses. Laptop pertama saya itu dibelikan semangat saya waktu saya SMK kelas juga. Dari situ, saya makin semangat buat belajar dunia ini. Saya tiap hari setelah pulang sekolah, lalu mengulik sekolah jaringan komputer sampai jam 2 pagi. Islam itu, dari kecil sama ibu ya, Mama, saya pengen kuliah, katanya. Ya, kalau mau kuliah silahkan aja. Kalau Mama ada uang dari mana. Saya nemuin info tentang beasiswa semesta itu waktu saya cari di Google beasiswa tahun 2022. Waktu itu banyak banget ada beasiswa PU, BTU, GM, dan lain-lain. Terus, saya lihat di bawahnya ada beasiswa semesta di website mau kuliah. Terus, saya baca-baca, wah ini benang saya banget gitu. Akhirnya, saya lihat persyaratannya, dan daftarannya cukup mudah. Akhirnya, saya langsung mendaftar. Padahal, saya sebenarnya sudah diterima di salah satu perusahaan IT di Kota Bandung. Dan itu tinggal tanda tangan kontrak. Jadi, hari Sabtu pengumuman, Seninnya, saya harus bekerja di perusahaan IT di Kota Bandung. Saya nggak bilang sama ibu saya, kalau saya daftar beasiswa semesta. Sampai akhirnya, waktu pengumuman, dan saya menang juara satu, baru, baru akhirnya saya bilang sama ibu saya. Nggak, Pak ngasih tahu, masih tahunya, udah, itu aja udah. Ada pengumuman. Mah, saya menang. Beasiswa di Surabaya, sekaligus berkerja di perusahaan yang ngadain beasiswa. Waktu tahu dia jadi juara, ibu seneng banget, nyampe nangis ibu. Alhamdulillah, cita-cita dia tercapai, pengen kuliah. Beasiswa semesta adalah sebuah wujud dari komitmen SEFIMA sebagai perusahaan education technology yang memiliki misi untuk merevolusi dunia pendidikan di Indonesia. Beasiswa ini merupakan perwujudan dan misi SEFIMA untuk melakukan revolusi di bidang pendidikan, memberikan manfaat bagi putra, putri bangsa yang berprestasi, memberikan mereka bekal yang cukup di bangku kuliah, sekaligus di dunia industri. Untuk mereka ini, kalian-kalian nantinya bisa membangun Indonesia selaras juga dengan kebijakan berdekat belajar yang dikongkan oleh pemerintah. Hingga tahun keempat ini, Beasiswa semesta telah membantu mewujudkan mimpi putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Bekerja sama dengan kampus-kampus terbaik di Indonesia, SEFIMA akan terus menemani langkah menuju cita-cita dan mimpi putra-putri bangsa Indonesia melalui Beasiswa Semesta. SEFIMA Mencari Siswa Bertalenta Beasiswa Semesta dari SEFIMA itu kaya ngewujudin wajib-wajib saya buat kerja ngebantuin ekonomi keluarga sekaligus ngejar impian saya untuk berkuliah. Bahkan di kuliahnya itu di universitas besar yang benar-benar saya gak nyangkak. buat bisa berkuliah di sana, ya siapa sih yang gak tau binus gitu. Saya benar-benar berterima kasih sama SEFIMA dan Beasiswa Semesta. Pesan dari Islam untuk teman-teman teruslah belajar karena usaha tidak akan pernah mengiharati hasil. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang telah mendukung dan support saya dari awal. Kemudian kepada guru-guru SMK saya yang telah mengajari saya dari awal yaitu kepada Bapak Irma Trapli dan juga Pak Tetang Bunda. Tidak lupa untuk wali kelas saya, Bapak Ganjar, dan juga teman-teman 12 dikajabi saya. Dan terakhir, terima kasih kepada RM03. Sekali lagi, terima kasih untuk SEFIMA dan Beasiswa Semesta karena sudah memberi saya kesempatan untuk bisa bekerja dan juga berkuliah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.